Terima kasih telah menonton! Lalu, Mama meninggalkan saya sendirian di sini? Mana mungkin Mama meninggalkan anak kesayangan Mama? Mama akan ke sini setiap kali ada kesempatan, sayang. Mama ngelakuin ini semua. Untuk Dandy. Untuk kamu. Untuk kita. Hmm. Ya, wolehnya. Ya, woleh. Terima kasih Sudah siap? Hampir, Ma Kamu harus hati-hati Sama merduanya Kenapa sih, Ma? Apa kamu lupa? Dia pernah pura-pura jatuh Nih di himba dan Mama Ya, waktu itu kan dia kepleset Dia cuma pura-pura terpleset Dia juga pernah merabah dada Mama Masa sih, Ma? Iya Ma, mungkin aja beliau tuh gak sengaja Mama kan tahu kondisi beliau Beliau tuh gak bisa lihat Pokoknya kamu harus hati-hati Pak tua itu gatel Dia memanfaatkan kebutaannya Untuk menyalurkan kegatelannya Beresek Si Indah Loros lagi Uang saya di bank makin menipis Kalau saya tidak cepat-cepat berbuat sesuatu Saya bisa benar-benar jadi gambel Halo? 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 Ini saya, suri-ho Oh, ha ha ha, hai, Surio, apa kabar? Saya sedang kacau. Ya, hai, suruh dengar semua. Hah, yuk ada di mana sekarang? Saya ada di rumah sakit, makanya saya telepon yuk. Saya mau pinjam uang sama yuk, sebesar 20 sampai 25 juta rupiah. Hai, ya, sebetulnya saya bisa pinjam yuk, tapi saya tidak berani. Olang tua saya bilang, itu luit bisa jali gunting, bisa kasih putus, kita punya hubungan. Tapi, kalau bukan meminjam sama teman, sama siapa lagi saya harus meminjam? Ha ha, yuk bisa pinjam sama family yuk. Aduh, Aleong, saya juga punya saudara sepupu, namanya Lucy. Tapi orangnya brengsek, belinya setengah mampus. Hanya, yuk cari dong family yang tidak brengsek. Eh, sorry Pak Julio, saya alat kamu sekarang, jadi nanti saya kasih telepon yuk lagi, oke? Ha ha ha. Saya pula teman. Sama siapa lagi saya harus pinjam? Oh, hartawan. Halo? Selamat siya. Bisa bicara dengan Pak Hartawan? Oh, Papa baru aja keluar, Pak. Ya, ini Om Zuryo. Eh, kamu pasti lupa sama Om ya? Atau setidaknya kamu membuang, eh, Om dari pikiran kamu? Mana mungkin ya bisa ngelupain Om? Om, suaranya kok lain banget? He he he. Om sengaja merubah suara Om. Supaya kalau Papa kamu yang angkat, dia tidak tahu kalau Om yang telepon. Ya, suaranya dia masih benji sekali sama Om. Padahal Om kangen sekali sama kamu. Lagi Om, kamu itu tetap jadi menantu Om. Terima kasih Om. Eh, Mia. Papa belakangan ini cerita apa tentang Om? Enggak, Papa nggak pernah cerita apa-apa. Om, Om apa kabarnya? Ah, Om belum bisa bicara banyak sekarang. Kalau kamu ada waktu, tolong ke sini. Nanti Om ceritain. Sekalian, Om mau bicarakan tentang Bobby sama kamu. Tapi, jangan tahu Papa kamu. Kalau dia tahu, pasti dia marah besar. Om sekarang di mana? Om ada di rumah sakit. Om sakit apa? Kemarin jatuh. Rumah sakit mana, Om? Di rumah sakit Hermina. Ya udah, Om. Sekarangnya Lampung sana, ya. Om tunggu. Sampai ketemu. Bye. Kalau sampai hartawan tahu, dia pasti seperti orang kebakar jenggol. Kalau saya cenderung percaya pada Bluezy ketimbang Pak Anwar. Terang saja, Pak Anwar itu belain Pak Dokter uang anaknya kok. Ini pakai logika gobloknya lho. Iya, Tok? Iya, betul juga. Lagian kan matanya juga nggak ngelihat. Makanya dia lebih percaya sama omongan anaknya doang. Iya, tapi sekarang juga kita harus cari cara gimana perempuan itu keluar dari sini. Iya, iya. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai Pak Dokter tahu kalau kita berkomplot. Nah, sekarang kan si Tina leh ke warung. Mau nggak dia kompak kayak kita? Oh, kalau soal si Tina, serahkan sama Mak Jumiten. Semuanya pasti it's okay. Mak Jun, jangan cuman yes okay. Yang lebih penting segalanya sesuatunya kita itu harus kontak. Harus bersatu. Ya nggak? Pokoknya kalau ada salah satu dari kita yang di luar, yang lain harus rela mengumpulkan diri. Setuju. 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 Setuju, kita bersatu. Sekarang kau percaya bahwa si Tina itu yang membuat kamu, Bobby dan Om menderita. Dia itu menggunakan kita. Mulai dari bapak kamu, Om dan juga Bobby. Bapak kamu merasa kamu untuk bercerai dengan Bobby. Dan semua itu dia mulai dengan membuat Bobby selalu memikirkan ganti. Sampai Bobby sempat kehilangan pikiran sehatnya. Kalau gitu nanti Mia ceritain sama Papa. Mungkin Papa bisa membantu mengusahakan uang untuk Om. Jangan! Papa kamu tidak akan percaya. Papa kamu akan mengunduh Om merekiasa semua ini. Om akan cari pinjaman ke teman-teman Om. Ini yang punya simpanan deposito Om. Tapi untuk sementara ini masih belum bisa dicairkan. Maksudnya gini Om, untuk tahap awal Mia kasih 10 juta rupiah dulu gimana? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Mia kan bisa jual perhiasan Om. Jangan kamu korupakan milik kamu. Milik Mia kan milik Bobby juga. Itu berarti kan milik Om juga. Daripada kita minjem punya orang, mendingan kita menggunakan milik kita sendiri Om. Kalau memang kamu mau membantu Om. Lakukan itu tanpa setahu Papa kamu. Nanti kalau semua sudah beres. Om baru bicara ke sahabat kamu. Yang semangat. Menurut Anda. Ini Juninten. Dia kepala rumah Anda di sini. Yang ini namanya Sipina. Ada satu lagi pembantu namanya Inem. Mungkin ada di belakang. Terus yang ini. 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 Ini pembantu. Dan juga tuang kebun. Ada satu lagi namanya Parto. Mungkin di dalamnya juga. Pasti lagi sibuk. Ya. Dia bakal tinggal di sini lama lagi. Sampai ibu dokter sembuh betul. Papi. Papi. Ini Santi. Si. Syukur Alhamdulillah. Kamu sudah kembali sayang. Ya kan berat doanya Papi. Papi dengar. Anakmu sudah kembali dari Amerika. Betul Pi. Mana cucu Papi? Ini cucu Papi. Wah. Selamat. Enggak tahu kamu. Tua enggak tahu diri ya. Pura-pura memegang anak saya. Enggak tahu nya sengaja memegang deda saya. Demi Allah. Tidak mungkin Papi berkuat sekotoh itu sayang. Kamu bukan cuma menantu Papi. Tapi kamu sudah Papi agap anak sendiri. Ya Allah. Ampunilah dosa menantu hamba. Atas tuduhan dan perbuatannya. Berkatilah dia dengan kebaikan. Tunjukkanlah dia jalan yang benar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bapak lah yang memiliki hati mulia. Karena masih mau mendoakan kebaikan untuk orang yang salah menghina Bapak. Orang yang menghina kita adalah orang yang sesat. Orang yang begitu harus kita doakan. Bukan kita musuhi. Harto. 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 Ya Pak. Siap Pak. Ada apa Pak? Anter dipundi ke kamarnya. Baik. Mari Bu. Saya bawakan tasnya. Nggak usah. Nggak usah. Biarkan sendiri aja. Terima kasih. Mari silahkan. Eh Bu. Jalanya lewat sini. Pak. Saya perlu pergi ke kamar sebentar ya. Selamat istirahat ya nak. Terima kasih Pak. Mari. Mari. Silahkan. Silahkan. ada apa anak indah saya takut pagi kamar itu saya lihat sesuatu pak, saya takut pak ada sesuatu apa anak indah saya lihat sendiri pak seperti kepala orang tapi saya gak tahu apa pak apa betul itu iya seumur-umur belum pernah terjadi yang aneh-aneh di rumah ini saya lihat sendiri pak sabar anak indah, sabar saya gak mau tinggal di sini pak, saya gak mau tinggal di sini loh 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 kalau kamu pergi dari sini lalu bagaimana dengan anak kamu apalagi kalau danti kamu bawa lalu bagaimana dengan menantu saya sabar sabar berhasil berhasil pak, kesel kalian gak lihat dia gak lihat gimana dia lari terpirik-pirik setiaan lihat itu keriput tolong 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 denger gak apa sih kalau soal itu saya denger kalau hanya teriakannya doang pokoknya kalau gak hari ini paling lambat besok pagi dia ucap atas kaki dari sini aduh edona ya beneran atas kaki juga saya takutin lagi pakai ini saya gak lihat sesuatu pak tapi tapi sekarang gak ada pak ya mungkin itu hanya halusinasi nak iya mungkin cuma halusinasi saya aja pak tadi kan bapak sudah bilang bahwa selama bapak tinggal di sini tidak ada hal yang aneh-aneh misalnya seperti hantu apa-apa itu dan sebagainya iya pak maafin saya ya saya telah membuat bapak jadi bingung tidak apa-apa anak indah ya masalah takut itu kan adalah hal yang majar percayalah kepada Allah dekatkan diri kepada Allah dan jangan lupa berdoa setiap ada kesempatan dan jangan lupa baca bismillah sebelum masuk kamar bapak yakin dan percaya insyaallah apa yang dinambahkan hantu sudah akan ada iya pak iya saya akan berdoa sekarang nak indah sudah berani kan tidur di kamar ini sendirian iya pak saya saya yakin kalau saya mendekatkan diri kepada Allah saya akan jauh dari segala gangguan ya sekarang nak indah istirahat dulu ya bapak akan ke kamar ya terima kasih pak iya 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 maaf om ya terlambat tadi dia mau berangkat agak pagian tapi ini takut ditanya-tanyain sama papa soalnya hatinya papa juga berangkat ke kantornya agak siang oh ya usah merasa bersalah oh gak apa-apa kok tapi saya kecewa karena yang saya perlukan sekarang uang tunai bukan buah-buahan om 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 mikirin apa lagi kalau kau masih istrinya Bobby hidup om tidak akan begini indah tidak akan merampas sarta om dan om tidak akan bingung memikirkan biaya rumah sakit om gak perlu mikirkan biaya rumah sakit kemarin kan dia udah janji ini uang 10 juta nya om nanti kalau om masih perlu saya usahain tambahannya bagas bertuah macam apa om ini om harusnya kasih kamu tapi justru om menyemang uang dari kamu om saya memang udah resmi cerai dari Bobby tapi kan saya tetap anak om seorang anak tetap harus membantu orang tuanya om apalagi jika orang tuanya sedang malam kesulitan om anggap ini pinjaman dan om pasti membayarnya kembali udahlah om gak usah dipikirin om mau buah saya cuciin ya boleh sebentar hidup ini tidak lucu saya bisa memboongi perempuan terpelajar sepertinya tapi perempuan rendah seperti indah bisa memboongi saya halo halo ini siapa loh bapak ini siapa saya Bobby yang punya rumah ini kamu siapa saya pembantu disini Pak Syuryo ada bapak pergi mas kenapa kalau selalu saya telepon ke rumah ini orang tua saya tidak ada pergi kemana dia saya gak tahu sudah kalau begitu tolong sampaikan sama orang tua saya malam ini saya akan pulang dengan pesawat Garuda nanti tolong jeput saya ya ya baik mas terima kasih kemudian teman suara teman suara urus Sub indo by broth3rmax